Intro Assalamualaikum Apa kabar sobat sobat Kembali bertemu dengan channel saya Dan sekarang saya tengah berada di Jembatan Kalilogi Atau Jembatan Kalikupang Mungkin anda sudah sering melewati Jembatan ini Ya tapi mungkin barangkali Ada yang belum tau Tentang sejarah Bagaimana Jembatan Kalilogi ini Dibangun Oke makanya lewat video ini saya coba Ingin ceritakan Sejarah Jembatan Kalilogi Selamat menyimak Sobat Jembatan atau Buruk Logi ini merupakan salah satu Bangunan cagar budaya milik kota Pekalongan Jembatan Logi ini dibangun pada zaman Pemerintahan kolonial Belanda Jembatan di atas Kalikupang ini Diperkirakan dibangun dari tahun 1880 Jembatan sepanjang 90 meter ini pada masa awal pembangunannya Sangat vital Baik untuk kepentingan masyarakat maupun pemerintah Belanda atau VOC Yang sedang melebarkan sayap jajahannya ke pedalaman Pekalongan Awalnya jembatan Masih terbuat dari kayu Tetapi seiring perubahan zaman Tampil lamanya pun Berubah Sobat Jembatan Logi Pekalongan ini terletak di Jalan Sultan Agung Panjang Wetan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah Tepat di depan rutan Kota Pekalongan Ada yang menarik Sobat dari awal pembangunan jembatan Logi ini Menurut cerita dari Haji Abdul Syukur 70 tahun Warga Kelurahan Kleigo Pekalongan Timur Menurut keterangan dari kakeknya yang bernama Haji Anwar Pada saat dimulai pembangunannya pada tahun 1880 Pada saat dimulainya pada tahun 1880 Saat sang insinyur Belanda Hendak mengecor fondasi jembatan Itu sempat mengalami kesulitan Karena adonan semen selalu terbawa oleh arus sungai Kemudian ada salah satu seorang Salah seorang kuli bangunan Yaitu warga asli Pekalongan Tapi tidak diketahui identitasnya Mengusulkan agar insinyur Belanda tersebut Mencampurkan adonan semen tersebut Dengan tepung kanji atau pati Dan hasilnya Sungguh diluar dugaan sang insinyur Yang larut terbawa air sungai Hanya tepung kanjinya saja Sedangkan adonan semen Tetap menempel Nah atas keberhasilan Yang menakjubkan ini oleh Residen Pekalongan pada saat itu Kemudian memberi kuli bangunan tersebut Sebuah penghargaan Sobat Sekitar tahun 1950-an Setelah Indonesia merdeka Jembatan ini dipertahankan Dan menjadi penghubung Antara pesisir Pekalongan Dan daerah pedalaman Karena jembatan ini Satu-satunya jalan yang dapat Memperpendek jarah tempuh Konon katanya Di bawah jembatan Loji ini Ada sebuah makam Bila air sungai kering Maka akan terlihat bentuk makamnya Entah ini makam siapa Yang jelas ini merupakan Kabar yang beredar Di masyarakat Pekalongan Oke sobat demikian Sedikit mengenai Sejarah jembatan Loji Pekalongan Yang sangat legendaris itu Dan terima kasih Sudah menonton Video saya Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa